Ketergantungan pada ekspor sektor pertambangan mulai dialihkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meningkatkan produksi ekspor di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Hal ini didukung dengan penguatan sinergitas antara Badan Karantina Indonesia dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga lainnya sebagai upaya akselerasi ekspor produk di luar tambang untuk bersaing di pasar global. Salah satu upaya penguatan sinergitas tersebut, Rabu 25 September di Banjarmasin, dilakukan focus group discussion dengan melibatkan organisasi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Badan Karantina Indonesia, Bambang, menilai selain terlibat menjaga kualitas produk ekspor dari Kalimantan Selatan, Badan Karantina juga berperan dalam promosi mencari peluang pasar tujuan ekspor sekaligus memfasilitasi perdagangan dengan negara mitra. Kita carikan peluang-peluang pasar yang memungkinkan kita akan ekspor kemana. Nah, sebaliknya, ada juga informasi pemerintah-pemerintah dari negara-negara mitra karantina, karena ketika mereka akan mengekspor, yang ditanya juga konfirmasinya ke Badan Karantina Indonesia. Informasi ini kita sampaikan kepada pelaku saya yang ada di sini untuk mempersiapkan, sehingga pada saatnya nanti ekspor dari Kalimantan Selatan ini bisa lancar. Kita, potensi kita untuk pertanian luas lahan atau luas sebaran pertanian kita cukup memadai, sehingga kita tidak lagi terfokus kepada pertambangan. Dalam forum diskusi ini, diingatkan pentingnya menjaga kualitas beragam potensi ekspor yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Bahkan potensi seperti kelapa sawit, horticultura, pangan, hasil hutan, produk kelautan, perikanan, dan peternakan harus dijauhkan dari berbagai bahaya penyakit karantina. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.